Jumat yang dikasih oleh Tuhan Tidak melihat tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar sebab mereka adalah kaum pemberontak Bapak Ibu pemberontak adalah seseorang yang tidak mau taat kepada pemimpin yang telah ditetapkan Sikap dan perbuatannya selalu berlawanan dengan pemimpin yang telah diputuskan Nah dalam Yeskiel pasal 12 ayat yang kedua ini Bapak Ibu Allah menyampaikan kepada Yeskiel bahwa pemberontak adalah orang yang punya mata tetapi tidak melihat dan orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar Melihat dan mendengar disini bukan secara harafia atau pengertian sesungguhnya ya Bapak Ibu Tetapi mereka juga bukan tuli dan juga buta secara jasmani Bapak Ibu Tidak melihat dan mendengar disini yang Tuhan sampaikan adalah bahwa mereka tidak taat dan tidak setia hidupnya dalam melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan Bapak Ibu Mereka melihat patung atau mereka melihat benda lainnya yang mati tetapi mereka malah menyembah kepada benda-benda tersebut Bapak Ibu Mereka juga sudah mendengar suara atau perikatan Tuhan tetapi mereka tidak melakukannya Inilah ciri-ciri pemberontak yang intinya adalah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Allah Bapak Ibu Mereka tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan Nah begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Jika kita tidak mau melihat kebenaran atau perkataan firman Tuhan dan juga tidak mau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui kehidupan kita Melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan seperti pendeta, seperti pemimpin rohani kita atau apapun itu yang dipakai oleh Tuhan Maka kita jika kita tidak mau mendengar itu Bapak Ibu atau tidak mau taat melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan Maka kita adalah pemberontak Bapak Ibu, kita sudah memberontak terhadap Allah dan pemberontak adalah seteru Allah Tidak ada pemberontak yang hidupnya diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Tetapi sebaliknya kalau kita hidupnya mau taat dan melakukan setiap kendak Tuhan dalam kehidupan kita Maka hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu jadilah pribadi yang taat dan mau melakukan setiap apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan Ketetetapan-ketetapan firman Tuhan sehingga hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Demikian firman Tuhan pagi hari ini dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan kami tidak mau menjadi pemberontak tetapi biarlah kami semua melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan sehingga berkatmu akan selalu ada dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Tuhan Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Haleriya Amin Terima kasih.